Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan warga dari lima kampung di Kecamatan Pubian terkait tuntutan pengembalian tanah ada sekaligus pencamputan hak guna usaha area lahan sawit PT Gunung Aji Jaya, Senin 14 November 2022 Rapat dengar pendapat digelar setelah tidak adanya solusi ketika ratusan warga dari lima kampung yakni Kampung Gunung Raya, Gunung Aji, Negeri Ratu, Tanjung Kemala dan Negeri Kepayungan melakukan aspirasi di depan kantor bupati dan DPRD guna menuntut pengembalian tanah adat serta dicabutnya HGU lahan yang habis sejak 2015 lalu 712 hektare termasuk lahan warga masyarakat yang ada di dalam peta HGU itu disitu ada 6-7 hektare lahan jadi warga masyarakat tetap bertani di luar masyarakat cuman ya memang dipersedia disitu jadikan kemungkinan kan bukan kemungkinan aturannya HGU tidak boleh ada lahan penduduk yang ada di dalam HGU itu kan itu kenyataan jadi 700 hektare itu masyarakat minta dikembalikan Pak ya? iya, semua Sementara itu Muhammad Gofer Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah berencana dalam waktu dekat akan segera turun ke lokasi guna melakukan mediasi kepada kedua belah pihak jadi apa namanya informasi itu nanti kita dalami kita perdalam kita berjelas karena memang masyarakat merasa kalaupun ada HGU itu HGU yang diperoleh oleh PT Gunung Ajijaya itu tidak sesuai dengan hukum diduga apa namanya melanggar hukum maka tadi mereka juga akan mengaspirasikan untuk dibatalkan atau dikembalikan hal itu kepada masyarakat adat sepanjang memang nanti bukti-bukti yang disampaikan masyarakat itu bisa terkonfirmasi saya kira DPRD juga nanti apa namanya akan memperjuangkan aspirasi itu Dari Kabupaten Lampung Tengah Rian Saburai TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih